Intro Saya motivasinya ingin mencerdaskan anak bangsa lah ya Karena saya juga punya hobi membaca lah ya Punya hobi membaca Bagaimana sih caranya biar buku-buku atau buku-buku siapa saja yang bisa dibaca lagi sama orang lain Terutama ya orang yang kurang mampu lah ya Seperti teman-teman kita di jalanan, teman-teman yang di kolong jembatan gitu kan Anak-anak pengamen, anak-anak jalanan gitu Mereka juga kan butuh bahan bacaan lah Butuh buku yang memang kenyataan buku itu mahal Beginilah cara Rian Hamzah berbagi Dengan mereka yang kurang beruntung Bukan harta yang ia bagi Namun ilmu pengetahuan yang ia bagi kepada masyarakat Rian berharap dengan buku-buku yang ia bawa Maka Jakrawala berpikir masyarakat akan terbuka Dan bisa memotivasi para pembacanya Dengan sepeda yang didesain untuk membawa berbagai macam buku bacaan Ia menyusuri berbagai wilayah di Jakarta Panas terik dan hujan adalah hal biasa yang ia hadapi Namun itu bukan masalah Asal ilmu pengetahuan yang ia bawa Bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya Terima kasih telah menonton! Awalnya sih, ya dulu saya dari kampung ke Jakarta Ingin menjadi seorang aktor lah ya Saya sering baca-baca buku naskah Naskah teater, naskah film lah ya gitu Terus gabung ke sanggar teater Saya suka bawa buku Terus tukar-tukar buku Saya suka pakai sepeda Disimpan di depannya Nah dari situ buku lama-kelamaan makin banyak Kenapa Ya, kenapa tidak gitu Saya Buku dibanyakin Saya ngajak orang untuk membaca Aktivitas Rian menyebarkan ilmu dengan sepeda pintarnya Selama kurang lebih tiga tahun Ternyata mendapat tanggapan dari lembaga sosial Pos keadilan peduli umat Lembaga ini tertarik untuk memfasilitasi Rian Dengan sebuah mobil Yang dibentuk sedemikian rupa Sehingga menjadi perpustakaan Dengan mobil inilah Rian menyusuri Jakarta Untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat Melalui buku yang mencapai seribu koleksi Tanpa harus kepanasan ataupun juga kehujanan Saya punya rasa kebahagiaan lah ya ketika dulu pakai sepeda Terus ada yang merekrut Untuk diberi kepercayaan Membawa perpustakaan keliling lewat mobil Saya bahagia Itu dari ya dulu pertama perkenalan Dari seorang karyawan PKPU Yang namanya Ahmad Pirdaus lah Dia menawarkan Mau gak bawa perpustakaan keliling mobil Ya saya antusias mau Setiap hari dua titik wilayah Rian sambangi dengan mobil perpustakaan kelilingnya Di setiap titik selalu saja ramai oleh mereka yang ingin membaca Siapapun boleh membaca di mobil perpustakaan keliling ini Rian dengan senang hati melayani para pembaca Ada suatu kepuasan bagi Rian Jika mobil yang ia bawa bisa bermanfaat bagi para pembaca Namun ia akan merasa kecewa Jika mobil perpustakaan keliling tidak mendapat respon dari masyarakat Ada sih kepuasan tersendiri ketika Buku yang saya bawa ini ya Dari perpustakaan ini Ketika dibaca oleh anak Saya alhamdulillah merasa Batin bahagia lah ya Karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Di jalanan atau dimanapun Lewat media perpustakaan ini Ya buku lah ya Bahagia lah Kalau sudah sampai ke Yang berhak Yang mereka saya sebut penerima manfaat Gitu ya kan Dengan buku Usai mangkal dari salah satu sekolah di Manggarai, Jakarta Pusat Rian kini kembali bersiap merapikan mobil perpustakaan kelilingnya Menuju wilayah Cikini Dua tempat ini selalu disambang mirian dengan mobil perpustakaannya Meski kini ia telah menggunakan mobil Namun semangatnya untuk membagi ilmu melalui buku bacaan Masih sama tingginya Seperti saat ia masih menggunakan sepeda Jika pada awalnya mobil perpustakaan keliling ada di sekolah Kini mobil yang dibawa Rian Singgah di sebuah komunitas anak jalanan Di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Assalamualaikum Rian sengaja memilih kawasan ini Karena anak-anak jalanan di sini Memiliki daya kreativitas yang cukup bagus Anak-anak jalanan di kawasan ini identik dengan kreativitas bermusik Bahkan, mereka juga berhasil mencipta lagu yang syairnya berasal dari berbagai bacaan yang dibawa Rian Untuk menggerakkan anak-anak rajin membaca Rian pun tidak canggung untuk takjun langsung ke komunikasi ini Berbagai wajah senyum Oke Tentunya adalah pendekatan ya Pendekatan kepada mereka Contohnya mereka yang main para pengamen Ya saya juga harus bisa seperti mereka dulu ya Karena memang saya awalnya dulu juga Dari kampung ke sini Ya sempat bergabung dengan mereka lah jadi pengamen gitu lah ya Ya kalau ke daerah-daerah baru kan harus perkenalan dulu gitu dengan mereka Tidak sembarangan kita Apa bawa buku ini Eh lu baca dong ini Enggak ya Kita dengan santun lah gitu Ya sebenarnya Ya sebenarnya Sebagian orang dinilai rawan Namun keberadaan mobil pintar ini cukup diminati oleh anak-anak jalanan Tidak hanya anak jalanan Orang-orang yang melintas pun juga bisa menikmati fasilitas yang dibawa oleh Rian Paling beberapa orang lah ya Kayak anak-anak di jalanan itu Saya memperhatikan mereka Dari baca buku Ada yang mereka di Apa Di aktualisasikan lewat baca puisi Nulis puisi gitu Karena di jalanan ada yang baca puisi ternyata Ngamennya lewat puisi Dari hasil baca Hidup di dunia ini Sudah direncanakan Oleh sang maha puasa Dengan berbagai wajah Walau ku ditabirkan Menjadi seorang Yang selalu tertisi Dari kehidupan mereka Yang memandang ku sebelah mata Akulah sang musisi yang terlalu bernyanyi Mungkin apa yang dilakukan Rian dengan sepeda pintar dan mobil perpustakaan kelilingnya Bagi sebagian orang Dimilai tidak menguntungkan secara materi Semua kegiatan tersebut dilakukan Rian secara sukarela Namun Bagi Rian kepuasan untuk bisa berbagi ilmu Melalui buku bacaan jauh lebih penting Karena melalui bacaan Cakrawala berpikir akan terbuka Untuk menggapai kemajuan Yang selalu disingkirkan Orang yang tak suka padanya Ku iya Di suatu saat mereka akan mengerti Sungguh berharganya aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton